Halo Brother dan sister, kali ini gue mau berbagi tutorial komplit tentang flash global room xiaomi via idl yang kedua unlock board loader, yang ketiga root dan install twrp, yang keempat fix 4g xiaomi, yang kelima screen recorder plus internal sound nah ini yang kelima berguna buat yang suka bikin tutorial dari hp atau merekam game karena disini ada 4 pembahasan, kamu bisa skip langsung nih, misalnya pengen ke 4g aja atau cuma ingin rootnya aja nah itu bisa kalian klik menunya itu di bawah di kolom deskripsi ya oke sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channelnya ya nah kalau udah, mari kita kemong flashing global room xiaomi via idl oh iya, gue cuma belum ngingatin, yang berhubungan dengan tutorial ini kemungkinan mungkin bisa gagal, itu mungkin tapi sih kecil, menurut gue itu kecil persiapannya sebelum mulai itu, siapin dulu nih ada beberapa hal yang pertama pc atau laptop tentunya, dan gue sarankan disini menggunakan windows 10 64bit yang sudah terinstall usb xiaomi driver kalau belum install, silahkan download drivernya dulu download link ada di kolom deskripsi, pilih sesuai tipe hp kamu yang kedua adalah original mini usb kabel atau bisa pakai kabel yang berkualitas bagus jangan yang abal-abal, nanti trouble usah urusannya coy, boot loop jatuhnya yang ketiga download room, case boot global stable redmi note 3 tentunya yang terbaru, linknya ada di bawah juga download mi flash tool, lalu download facebook edl nah semua link download bisa dilihat di deskripsi peralatan tambahan bisa kalian sediakan kopi, rokok, cemilan, basuh, atau terserah soalnya bakalan memakan waktu kurang lebih 30 menit tapi itu bukan patokan sih, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lama semua tergantung dengan amal dan ibadah kalian masing-masing oke, mari kita mulai stepnya yang pertama, ekstrak dulu, room xiaomi yang sudah di download tadi setelah di ekstrak, bakalan ada satu file lagi di dalamnya itu kalian ubah menjadi tgz kalau kalian tidak lihat extension di belakangnya caranya itu bisa kalian lihat seperti ini pergi ke menu view, lalu ada file name extension ini kalian centang maka dia akan kelihatan extensionnya kalau masih putih gini ngeblank berarti kalian harus menambahkan extensionnya sendiri seperti ini ya ubah menjadi tgz lalu ekstrak lagi maka akan didapat file-file seperti ini yang kedua, install mi flash kemudian ekstrak facebook.edl dalam posisi handphone mati tekan tombol volume down atau volume ke bawah bersamaan dengan tombol power seperti ini ya tahan kira-kira selama 5 detik sampai muncul logo mi bunny lalu sambungkan hp ke laptop atau pc dengan menggunakan kabel xiaomi yang original atau yang berkualitas baik double klik edl.cmd nah setelah kalian klik logo mi bunny akan hilang dan lampu notifikasi berkedip-kedip seperti ini kalau seperti ini itu tandanya kamu sudah sukses masuk ke mode edl oke kita lanjut lalu jalankan mi flash lalu klik refresh pastikan muncul tulisan com pada kolom device com beserta angka bisa berbeda disini angka bisa nomor berapa aja yang penting ada tulisan comnya di depan klik tombol select lalu pilih di mana folder rom xiaomi yang telah di ekstrak tadi pilih mode flashing nya mau yang mana sedar informasi mungkin ada yang belum tahu clean all itu maksudnya install rom sekaligus menghapus data dan file di internal memory nah ini yang ini opsi clean all ini sangat rekomendasi lalu save user data itu maksudnya install rom tanpa menghapus data apapun berarti kalau kalian menyimpan foto atau apa yang ada disitu gak bakal dihapus hanya sistem yang dihapus nah selanjutnya clean all and lock nah ini flash rom sekaligus menghapus data dan melakukan lock pada hp ini berguna buat yang mau jual hp jadi biar terlock lagi kira-kira begitu penjelasan dari gue kurang lebih mohon maaf pada tutorial ini gue memilih clean all and lock nah setelah kalian memutuskan pilih yang mana modenya klik tombol flash jika bar berwarna hijau seperti ini berarti proses flashing sedang berjalan proses akan memakan waktu sekitar 10-15 menit bisa kurang bisa lebih jika proses sudah komplit hidupkan kembali hp dengan menekan tombol power selama 5 detik proses booting memakan waktu sekitar 15-20 menit jadi harap sabar aja jangan dipapain gitu handphonenya agak lama sih memang yang penting ada logo xiaomi dan dibawahnya ada 3 titik dia jalan-jalan tandanya itu lagi proses jangan di restart kalau 3 titik itu gak ada tandanya proses gagal nah setelah masuk kemari berarti proses flashing telah selesai selamat menikmati global stable room 9530 unlock bootloader pergi ke website en.miui.com kemudian kamu pilih menu unlock lalu klik unlock now kamu akan diminta memasukkan id xiaomi jika belum punya silahkan register dulu setelah itu kamu akan dibawa ke halaman unlock application permission nah disini isi username id xiaomi kamu lalu isi nomor kode sesuai negara kamu Indonesia adalah plus 62 lalu isi nomor hp yang sedang digunakan pada hp xiaomi saat ini tanpa angka 0 misalnya 0812 isi aja 812 sekian 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 nah pada kolom reason for unlocking isi alasan kamu melakukan unlocking itu untuk apa oke sedikit tips disini adalah pada kolom reason for unlocking isi alasan kamu melakukan unlocking itu buat apa itu diisi dengan bahasa inggris dan jangan copy paste harus di ketik kalau nggak bakalan ditolak pasti misalnya kamu bisa isi i want to flashing the developer room lalu centang apply now kemudian apply kamu akan mendapatkan kode verifikasi melalui sms masukkan kode yang dikirim oleh xiaomi di kolom ini kemudian klik next disini kalian menunggu replay sms dari xiaomi sekitar 1-3 hari mungkin bisa cepat atau bisa lebih lama nanti kamu akan menerima sms approval dari xiaomi seperti ini nah kalau sudah dapat sms seperti yang tadi buka lagi web unlock xiaomi klik unlock now dan login menggunakan id xiaomi kamu kemudian kamu akan dibawa ke halaman ini langsung aja download mi unlock lalu extract filenya terserah dimana kemudian matikan hp kamu dan hidupkan ke mode facebook dengan cara menekan volume down dan power secara bersamaan hubungkan hp kamu dengan laptop atau komputer lalu kembali jalankan mi flash tool klik agree isi account xiaomi nya aplikasi akan melakukan cek permission ke hp kamu jika sudah mendapatkan approve dari xiaomi maka akan tampil menu seperti ini langsung aja klik unlock tunggu sampai proses unlock selesai setelah proses unlock selesai langsung klik reboot phone setelah itu cek pada hp kamu apakah sudah benar terunlock atau belum dan tukang baso pun lewat abaikan aja tukang baso coy pergi ke setting lalu additional setting klik developer option pergi ke mi unlock status kalau tampilannya seperti ini berarti sudah terunlock root dan install twrp untuk custom recovery gue itu pakai zcf twrp kenapa? karena sudah include super su dan setelah melakukan root bisa melakukan update otak yaitu update rom langsung dari menu update di menu xiaomi langsung ke langkah-langkahnya coy yang pertama pergi ke setting pilih about phone klik 5 kali pada miui version untuk membuka developer setting langkah kedua pergi ke setting masuk ke additional setting masuk ke developer option kemudian di developer option itu aktifkan usb debak lalu matikan hp dan masuk ke menu facebook seperti cara yang sebelumnya jangan lupa hubungkan hp ke laptop atau pc kita kembali ke laptop coy langkah selanjutnya adalah kamu harus mendownload jcf twrp link ada pada deskripsi kemudian ekstrak filenya dan jalankan file flash.bat tekan aja sembarang tombol untuk melanjutkan proses tunggu beberapa saat setelah selesai tekan sembarang tombol lagi maka hp akan melakukan booting ke custom recovery jcf twrp cara default menunya itu berbahasa cina kalau kamu gak ngerti bahasa cina pilih menu ketiga dari kanan ini yang gue linkerin kemudian klik menu yang paling ujung sebelah kanan yang ada gambar bola dunia pilih bahasa yang kamu mengerti apa lalu pilih apply kemudian masuk ke setting disini kalian harus mencentang kedua opsi ini yaitu support new iota dan disable boot system dm verify mencentang kedua opsi itu adalah maksudnya biar bisa dapet update via ota langkah selanjutnya adalah kembali ke menu awal dengan tombol back pilih menu advance pilih super su kalau udah yakin langsung slide aja tunggu sebentar sampai keluar pesan don kemudian klik reboot system tunggu beberapa saat nah setelah berhasil masuk cek apakah udah terroot atau belum klik super su nya kalau tampilan yang seperti ini berarti udah terroot atau bisa menggunakan aplikasi root checker download aja dari playstore sampai disini proses root dan install TWRP sudah selesai fix 4G Xiaomi ROM global sudah pasti gak support sama 4G bisa kamu cek dari menu setting lalu pilih sim card dan mobil network pilih sim 1 pilih prefer network tipe bisa dilihat disini menu prefer LTE nya gak ada menu prefer LTE itu buat mengaktifkan 4G dan kita gak mau dong udah jamannya 4G masih 3G oke mari kita aktifkan 4G si Kenzo ini langkah-langkahnya adalah seperti ini ya coy yang pertama download dulu filenya lihat di deskripsi yaitu fix 4G pindahkan ke internal memory terserah mau taruh dimana kemudian matikan hp dan masuk ke menu TWRP caranya adalah dengan menekan volume up bersamaan dengan tombol power tahan sampai sekitar 5 detik atau sampai hp bergetar dan muncul logo Xiaomi lalu lepas maka menu TWRP akan segera muncul pada menu TWRP ini pilih install lalu pilih file fix 4G nya kemudian slide untuk menginstall file tadi tunggu sampai proses selesai sampai muncul pesan done kemudian reboot system tunggu lagi cuy semoga gak bulu jika berhasil maka sekarang saatnya mengaktifkan 4G nya melalui menu setting lalu pilih sim card dan mobile network pilih sim 1 pilih private network tipe nah disini sudah ada pilihan prefer LTE tinggal kamu klik aja tunggu beberapa saat 4G nya sudah muncul masalah 4G telah selesai screen recorder plus internal sound yang ini gak usah diapa-apain cuy untuk MIUI 9530 udah ada screen recorder yang bisa merekam internal sound jadi suara dalam hp seperti merekam game udah bisa ikut rekam suaranya tapi sebenarnya lebih keren yang ke sejadul kalau gue gak salah itu MIUI 6 itu bisa di mix yaitu kita sekalian merekam pake mix plus internal sound jadi bisa sambil ngeceh ya semoga next nya Xiaomi itu mengembalikan fitur itu ke global room cukup keren ya grafiknya untuk ukuran android pada menu setting pilih sound source nya menjadi speaker untuk merekam layar beserta suaranya oke ini contoh hasil rekaman menggunakan aplikasi screen recorder MIUI 9530 Cukup sekian tutorial kali ini semoga bisa membantu beri like dan share video ini jika kamu suka tapi jangan di dislike di dislike itu kasih channel yang lain aja yang suka nyebarin hoax yang paling utama nek gue ingetin sekali lagi jangan lupa di subscribe oke thanks for watching dadah oh your defense turret is under attack awesome your my ultimate destruction rush selamat menikmati